Cacar air dan campak Bagaimana cara membedakannya? Pada cacar air, umumnya gejala yang dialami adalah demam, mual, tidak nafsu makan, sakit kepala, cepat lelah, serta nyiri otot. Ruam cacar air akan berubah menjadi bintil merah gatal berisi cairan dan lama-kelamaan kelihatan keruh. Ruam biasanya timbul di wajah, kulit kepala, dada, perut, lengan, serta kaki. Biasanya, dalam 7 hingga 14 hari, bintil ini akan mengering dengan sendirinya asalkan tidak terus digaruk. Pada campak, gejala awalnya demam dengan mata merah seperti batuk pilek. Muncul pula pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher dan adanya bercak abu-abu kecil di sisi dalam pipi yang disebut juga bercak koplik. Saat demam tinggi, muncul ruam yang berawal di belakang telinga, lalu meluas ke wajah dan seluruh tubuh. Yang harus diwaspadai, jika si kecil mengalami penurunan kesadaran termasuk terus mengantuk, serta adanya gejala dehidrasi, batuk darah, kejang, dan kesulitan bernafas. Baik cacar air maupun campak bisa dicegah dengan mendapat imunisasi, serta meminimalisir kontak dengan penderita kedua penyakit ini, karena cacar air dan campak sangat mudah menular. Terima kasih telah menonton!